Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menyerahkan bantuan untuk masyarakat di Desa Adat Kiadan, Desa Pelaga Kecamatan Petang, Badung. Bantuan berupa perangkat gambelan diharapkan dapat digunakan seketeruna desa setempat, sehingga dapat mengembangkan bakat dan juga potensinya. Komitmen untuk melestarikan seni adat dan budaya Bali, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta bertemu dengan masyarakat Desa Adat Kiadan, Desa Pelaga Kecamatan Petang, Badung. Didampingi Camat Petang Ide Bagus Nata Manwabe, Bupati Giri Prasta menyerahkan bantuan berupa perangkat gambelan gong yang diharapkan bisa digunakan untuk para seketeruna setempat dalam menyalurkan bakat dan potensinya di dunia seni tabuh. Hal ini sekaligus mengajak generasi muda di Desa Adat Kiadan dengan kegiatan positif hingga terhindar dari pergaulan negatif. Dari 535 seketeruna di Kabupaten Badung, Bupati Giri Prasta mengaku siap memberi bantuan perangkat gambelan jika dibutuhkan. Salah satu adalah memberikan motivasi bagaimana wujud nyata, wujud kemurit, kita membantu adat, agama, tradisi, seni, dan budaya. Khususnya para seketeruna, ini amat sangat penting sekali. Bahkan seketeruna ini, apalagi seketeruna Mandala Giri yang ada di Desa Adat Kiadan ini adalah kompaknya luar biasa. Saat bertatap muka dengan masyarakat setempat, Bupati Giri Prasta kembali menyatakan komitmen bahwa Pemkap Badung tidak hanya memprioritaskan pembangunan di bidang seni dan budaya, tapi juga memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat Badung. Seperti pemberian santunan bagi para pemangku, pasien yang dirawat di kelas 3, serta pemberian laptop dan seragam lengkap bagi siswa baru untuk jenjang kelas 1 sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Selain itu, Pemkap Badung juga menggratiskan pajak bumi dan bangunan serta memberi kemudahan masyarakat Badung dalam mengakses informasi melalui pemasangan wifi gratis dari wilayah utara hingga ujung selatan Kabupaten Badung. Harapannya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Badung secara keseluruhan. Dari Badung, Bagus Alit, Ainews melaporkan.